Video ini menanggapi pidato kebangsaan Pak Prabowo tadi malam Pidatonya bagus, ngalir Sayangnya banyak distorsi informasi atau informasi tidak benar cenderung hoax Yang disampaikan sama Pak Prabowo Jadi kesannya seperti pembodohan kebangsaan Simak apa saja Yang paling menonjol adalah ketika Pak Prabowo mencoba meyakinkan bahwa militer RI itu lemah Tentara kita tidak kuat Yang tentaranya tidak kuat Halo Maaf ya Pak, militer Indonesia itu peringkat 15 terkuat di dunia Dan peringkat keempat terkuat di Asia Oh tiga-tiganya sih Bapak merendahkan militer sendiri Yang kedua saat Pak Prabowo mencoba meyakinkan bahwa cadangan beras nasional cuma bisa bertahan 3 minggu Cadangan berasnya juga hanya bisa bertahan 3 minggu Halo Pak, blok sendiri sudah melaporkan cadangan beras itu 1,3 juta ton aman untuk 6 bulan Kok suka amat sih nakut-nakutin bangsa sendiri Terus Pak Prabowo mengatakan bangsa kita harus pintar Kalau ada emas harus dikuasai Tapi kita sekarang juga harus pintar Kalau ada emas di negeri kita ya harus kita kuasai Halo Ih Pak Prabowo gak pernah ngikutin berita ya Pertama kali dalam sejarah RI Indonesia berhasil menguasai emas Fripport Yang dulu diserahkan sama mendiang mertua Bapak Lalu Pak Prabowo mengatakan Indonesia jangan sampai jadi negara yang terus ngutang untuk bayar utang Negara yang terus menambah utang Untuk membayar utang Halo Saya kasih tau Pak RI sudah mulai ngutang untuk bayar utang itu sejak tahun 2012 Pak Berarti kan itu kerjaan mantan presiden di koalisi Bapak Pak Prabowo juga mengatakan akan memenangi kemiskinan dan akan meningkatkan taraf hidup atlet Meningkatkan kualitas hidup dan kejahteraan untuk atlet-atlet terbaik kita Halo Aduh Pak Prabowo kemana aja Mainpora sudah bikin program angkat atlet jadi PNS Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Joko Widodo Yang telah mengangkat saya dan beberapa atlet lainnya menjadi seorang PNS Terima kasih banyak Pak Lalu Pak Prabowo juga ada singgung soal OJOL Ojek online Kepastian hukum untuk para pengemudi OJOL Bapak bisa aja setelah didemo di beberapa kota oleh driver OJOL Karena Bapak dianggap merendahkan profesi mereka Sekarang Bapak baik-baikin Cie cie Pak Prabowo juga bilang katanya harga-harga tidak terkendali Harga-harga sudah tidak terkendali dan tidak terjangkau Kok beda sama keterangan pakar ekonomi UI Faisal Bastri setelah pidato Bapak? Harga-harga terkendali Yang agak lucu sih ketika Pak Prabowo bilang kita siap menerima kritik Kita akan menerima kritik Halo Gimana Bapak bisa terima kritik sedangkan wartawan yang menulis tidak sesuai dengan keinginan Bapak Kena semprot Kamu ciesi mana? Kamu ciesi mana kamu? Lalu di akhir pidato Pak Prabowo ada singgung soal penguatan karakter dan kepribadian bangsa Penguatan karakter dan kepribadian bangsa Halo Bapak sudah malek belum lihat aksi pendukung Bapak kalau sedang turun ke jalan Ini yang terbaru di Solo Pak Tidak ada satupun bendera merah putihnya Pak Dimana letak karakter dan kepribadian bangsanya Jadi dari 10 poin itu saja informasi yang Pak Prabowo sampaikan tadi malam adalah distorsi informasi Kecuali satu Ada satu informasi yang Pak Prabowo sampaikan yang saya setuju Hakul yakin itu adalah 100% informasi yang benar Kita harus akui Presiden Jokowi dan pemerintah ini juga banyak hasil untuk rakyat kita Sip Pak kalau itu saya setuju Memang layak untuk diberikan kesempatan satu periode lagi Dengan saya Permadi Arya Jangan lupa klik share Sebarkan kebaikan Halo Halo